Perubahan Jadwal Laga Semifinal SEA Games 2021 Timnas U23 Indonesia vs Thailand Berikut adalah perubahan jadwal partai semifinal cabang sepak bola putra SEA Games 2021. Jadwal semifinal cabang sepak bola putra SEA Games 2021 mengalami perubahan. Berdasarkan skema awal, Timnas U23 Indonesia bakal bertanding melawan Timnas U23 Thailand pada Kamis tanggal 19 Mei tahun 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara, Timnas U23 Vietnam bakal bertanding melawan Timnas U23 Malaysia 3 jam sebelumnya. Namun berdasarkan jadwal baru yang dirilis oleh panitia SEA Games, ada pertukaran jam tayang. Timnas U23 Indonesia bakal bertanding pada sore hari pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selain itu, Timnas U23 Indonesia harus berpindah ke Stadion Tim Truong di Namdin yang berjarak 160 km dari venue pertandingan Grup A di Stadion Vietri. Jarak tempuh perjalanan antar stadion tersebut terpisah sekitar 3 jam jika dalam kondisi lancar. Tentu hal ini merupakan sebuah kerugian tersendiri buat Timnas U23 Indonesia pada turnamen ini. Sementara itu, Timnas U23 Vietnam yang berstatus tuan rumah bakal bertanding pada malam hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mereka akan tetap bertanding di Stadion Vietri, Puto. Timnas U23 Indonesia punya modal bagus sebelum melawan Timnas U23 Thailand. Jadwal terbaru semifinal SEA Games 2022. Timnas U23 Thailand vs Timnas U23 Indonesia, Stadion Tim Truong, Namdin Kamis, tanggal 19 Mei 2022, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Vietnam vs Timnas U23 Malaysia, Stadion Vietri, Puto, Kamis, tanggal 19 Mei 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas U23 Indonesia, Stadion Vietri, Puto, Kamis, tanggal 19 Mei 2022, pukul 19 Mei 2022, pukul 19 Mei 2022, pukul 19 Mei 2022, pukul 19 Mei 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!